Sebelumnya, Anda telah belajar tentang str-learn yang berfungsi untuk menghitung banyaknya karakter pada sebuah string. Sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan str-wordcount yang berfungsi untuk menghitung banyaknya kata yang ada di dalam suatu string. Di sini saya akan membuat new file pada tab project. Kemudian di source file, klik kanan, lalu pilih new, pilih php file. Kemudian di sini Anda bisa masukkan yaitu str-wordcount. Tekan enter. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk memberikan keterangan yaitu str-wordcount. berfungsi untuk menghitung banyaknya kata dalam suatu string. Saya akan coba save. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah variable, misalkan text. Kemudian di dalam text ini saya akan mencoba menuliskan, misalkan, saya adalah Wirio Saputra. Kemudian di sini saya akan mencoba akhiri dengan titik koma. Saya akan coba scroll untuk memperbesar. Kemudian di sini kita akan menggunakan str-wordcount. Saya akan coba ketikan echo, kemudian spasi. Ketikan str, kemudian underscore, word, count. Di sini jangan lupa untuk mengakhirinya dengan titik koma, lalu tekan shift F6 untuk meng-generate. Di sini jika kita perhatikan kata-kata yang ada di dalam text, besarnya adalah 4. yaitu saya, kemudian adalah, kemudian Wirio, kemudian Saputra, yang jumlahnya adalah 4. Di sini spasi tidak dihitung, akan tetapi kata-kata yang dihitung. Jadi, ini akan berguna ketika Anda mungkin ingin membuat simulasi pembuatan text processor, yang biasanya dikombinasikan dengan jQuery. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mempelajari fungsi string lainnya, yaitu kita akan belajar tentang cara membalik string dengan menggunakan str-ref pada video selanjutnya. Terima kasih.